Halo, kembali lagi di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana pengisi suara Marina Mona Lisa, bab 17, sesuatu yang tak terduga. Nona magut bibir dewa, dewa membalasnya dan cemesrah, ciuman kali ini cukup lancar karena sebelumnya mereka sempat berciuman, tangan Nona meremas punggung dewa, jantungnya seolah meledak, helser dewa juga ikut naik. Ia ingin sekali membuka segel Nona malam ini, sampai ketika ponsel milik Nona berdering, Nona dengan sigap melepas ciumannya. Selagi Nona menerima telepon, dewa asik memegangi bibirnya sendiri, rasanya begitu manis dan membuat candu. Dewa, aku harus ke rumah sakit, ucap Nona sambil meraih tasnya. Ada apa, Nona? Tanya dewa. Nona begitu panik karena dia mendapat kabar jika ayahnya dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Nona, aku mau ikut, aku yang melihat keadaan ember tuaku. Tinta dewa, Nona menganggutkan kepala, dewa segera berkemas lalu mereka turun dan menuju ke mobil. Kali ini masuk pria yang mengantar mereka. Dalam perjalanan, Nona begitu khawatir, dewa menenangkannya. Padahal ayahku tidak ada riwayat penyakit jantung. Kenapa tiba-tiba? Ucap Nona. Nasib orang tidak ada yang tahu, Nona. Kita berdoa saja, jika ayamu akan baik-baik saja. Setelah sampai rumah sakit, Nona dan dewa segera menuju ruangan tempat ayah Nona dirawat. Di sana kakak-kakak Nona sudah berada di dalam dan menatap dingin mereka yang bergandingan tangan. Dewa langsung melepas genggaman tangannya karena seolah terintimidasi oleh tatapan mereka. Bagaimana kakak dan ayah? Tanya Nona. Dia selalu dirawat. Nona lalu masuk dan dewa menunggunya di luar. Dia begitu canggung bersama ketika kakak Nona. Kakak kedua Nona lalu mengajaknya keluar. Mereka duduk di kursi. Tatapan kakak Nona sangat tidak enak bagi dewa. Sudah mulai saling jatuh cinta? Tanya kakak Nona yang bernama Bagas. Dewa hanya tersenyum kecoh, tetapi Bagas langsung menarik kerah baju dewa. Kuperingatkan kepadamu, jangan menyukai adikku. Kau tidak pantas bersanding dengannya. Ucap Bagas. Di saat bersamaan kakak ketiga Nona datang, sebut saja Bayu. Dia tersenyum melihat mereka. Haha, ada kejadian sepertimu tidak pantas dengan adik kami yang sangat berharga. Aku akan membunuhmu dan menghancurkan keluargamu jika kau berusaha merebut hati Nona. Ucap Bayu. Bagas meletakkan tangannya. Dia dikerah dewa. Dia langsung menonyor kepala dewa. Dan mereka masuk ke dalam rumah sakit lagi. Dewa begitu kesal. Dia hanya mengelar nafas panjang. Dan saat ia akan kembali masuk, sang kakak pertama Nona, yaitu Barah, sudah berada di depannya. Jangan dengarkan kedua adikku itu. Ucap Barah, yang usianya kini sudah menginjak 40 tahun. Dewa tersenyum. Barah lalu berjalan melewati dewa dan menuju mobilnya. Dewa berpikir, jika kakak pertama Nona memang terlihat jauh lebih dingin daripada yang lain. Tetapi seolah lebih baik daripada kedua adiknya. Dewa kini masuk ke dalam rumah sakit lagi. Ia melihat Nona sudah berada di luar. Wayinya sangat sedih. Bagaimana karena ayahmu? Tanya dewa. Nona tidak menjawab. Dia malingkan wajah. Seperti ada perubahan pada Nona. Dewa mencoba mendekatinya namun kedua kakak Nona mencegahnya. Adikku sudah tidak ingin diberkati olehmu. Ucap Bayu. Lai baik kau pulang saja. Ucap Bagas. Dewa mencoba menetap Nona. Tetapi Nona malingkan wajah. Sepertinya memang tidak ada yang beres. Dewa mencoba mengingat apakah dia punya kesalahan pada mereka. Semua ini membuatnya bingung. Nona, aku pulang ya. Ucap Dewa. Tetapi Nona tidak mau menjawab. Sudah, Sadah. Pulang. Kau juga tidak butuhkan di sini. Ucap Bayu sambil tersenyum menyeringai. Dewa melangkah menjauhi mereka. Pikirnya masih benar-benar bingung. Kenapa Nona langsung berubah sikapnya menjadi dingin dan soal tidak peduli. Di sisi lain, Nona mengusap kedua matanya. Bayu dan Bagas hanya tersenyum kecut. Nona yang dikenalnya sangat elegan dan tidak pernah menangis. Kini menangis hanya untuk bocah ingusan itu. Nona, sekarang menjadi seorang yang menyedihkan. Untuk apa kau menangisi bocah SMA itu? Tanya Bayu. Penuhi permintaan ayah, ceraikan dia, nikahi Altaf. Walau dia sempat mengecewakanmu, tetapi dia tidak akan mengecewakanmu lagi. Ucap Bagas. Nona berdiri. Ia sangat kecewa dengan kedua hakanya. Dia berlari mencari keberadaan dewa. Tetapi bocah itu sudah tidak ada. Nona mencari ke sana kemari. Tetapi bocah itu sudah pergi meninggalkan rumah sakit. Nona menghampiri Mas Supri yang berada di mobil. Tapi Mas Supri mengatakan jika dewa tidak menghampirinya. Dewa berjalan di kehandingan malam. Perasaannya selalu terguncang. Baru beberapa jam lalu mereka sudah baikan. Justru kini Nona memusuhinya lagi. Pernikahan ternyata memang tidak seenak yang dirasakannya. Dia berjalan tidak tentu. Arah dan dia sudah tidak dapat menghiraukan dinginnya malam. Apalagi badannya yang sangat lelah. Seolah menikmatkan rasa kekesalahannya kali ini. Sampai ketika sebuah mobil mewah menghampiri dan berhenti di sebelahnya. Seorang pria muncul dari mobil tersebut. Yang ternyata adalah kakak pertama Nona. Yaitu Barah. Kenapa kau di sini? Tanya Barah. Dewa hanya menundukkan kepala. Barah lalu mengajaknya ke kafe terdekat. Barah yang sangat dingin ternyata begitu baik dari dugaan dewa. Mereka mengobrol di kafe dan memesan makanan. Dewa nampak begitu canggung. Aku dulu menikah juga seumuranmu. Masih labil, egois. Keluargaku sangat menentang pernikahan kami. Apalagi keluarga istriku. Tapi aku tidak menyerah begitu saja. Aku mencari cara bagaimana mereka bisa menerima pernikahan kami. Ucap Barah. Kak Barah yang orang kaya bisa ditentang oleh keluarga apalagi saya yang sebagai orang tidak punya. Jawab dewa. Barah tersenyum tipis. Ia meminum minuman yang telah dia pesan. Lalu menetap wajah dewa yang menunduk. Seolah tidak berani menetapnya. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Tetapi jiwa kepemimpinanmu yang sebagai kepala keluarga. Rumah tangga ditentukan oleh kepala keluarga. Yang siap melindungi pernikahannya walau masalah silih berganti. Jawab Barah. Dewa lalu berani menetap wajah Barah yang tersenyum kepadanya. Orang yang dianggapnya menyeramkan bisa berkata seperti itu kepadanya. Dewa lalu tersenyum. Keberaniannya seolah bangkit. Dona memang tipe orang yang bisa menyembunyikan perasaannya. Tetapi dia tidak akan mau menikah denganmu jika dia tidak menyukaimu. Dewa tersenyum. Ucapan Barah membuatnya cukup legah. Barah lalu menetap bau dewa dan menyemangati bocah itu. Setelah makanan datang, mereka langsung makan. Di saat bersamaan, ponsel Barah berbunyi. Dia tersenyum. Ternyata dari anak gadisnya. Halo sayang. Ucap Barah. Papa di mana? Papa akan menuju ke rumah sakit. Oke, aku dan mama akan kesana. Setelah itu, Barah menutup teleponnya. Lalu menghabiskan makanannya. Dan mengajak dewa untuk kembali ke rumah sakit. Elara, anak Barah yang begitu cantik sedang menyisir rambutnya. Dia memandangi foto teman sekelasnya yang prima dona di sekolahnya, yaitu Dewa Arga. Sejak mendapat kabar jika dewa putus dengan Sarah, ia mencoba mendekati dewa. Dia selalu saja mengirim pesan kepada dewa, tetapi pria tidak pernah membalasnya. Setelah sampai di rumah sakit, Elara masuk bersama sang mama untuk menjenguk kakeknya. Tetapi manikmatannya, memandang papanya sedang mengobrol bersama orang yang sangat disukainya. Dewa? Ucap Elara sambil tersenyum. Papa tidak bilang dia kekenal dengan dewa. Dia cowok yang aku ceritain, Pak. Barah begitu terkejut, Elara langsung menggantangan dewa. Tetapi dewa menepisnya. Nona yang berada di sana cukup cemburu. Rupanya memang benar jika dewa adalah prima dona di sekolahnya. Dewa, mumpung ada papaku di sini. Ayo kita berkencan, ucap Elara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.